hai oke nih Gus kembali lagi bersama Mas iVlog ya selamat pagi selamat siang selamat malam update hari ini ada beberapa mobil ya dan ini saya lagi mau mengerjakan Suzuki new r3 ya 2021 ini keluhan overhead ya tadi di towing dari tol ya tol dalam kota tuh keluhan overhead itu penyebabnya dari motor van nya ya ini motor van nya udah beberapa hari sebelumnya sudah bunyi ya sudah mulai bunyi tapi karena orangnya belum sempat menghanti dan akhirnya motor van nya macet ya koslet ini sudah kita lepas dan lepasnya itu cukup lumayan mudah tinggal lepas kancingnya aja itu nggak pakai baut kemudian lepas tampungannya dan ini penyebabnya overhead nya ya ini motor van nya akhirnya awalnya bunyi dan akhirnya beberapa hari nggak diganti langsung dan akhirnya macet ya koslet akhirnya menyebabkan kipasnya juga meleleh ini ya nih kipasnya meleleh nih udah nggak bisa kita pasang ya jadi aslinya mau ganti cuma motor van nya aja akhirnya kita ganti kipasnya aja ya jadi mau ngirit akhirnya akhirnya ada pengeluaran lagi Oke jadi seperti itu ya nih motor van yang baru ya nih ganti yang original ya tuh harganya itu original itu sekitar 900 ribuan ya kurang lebih ini original 900 ribuan kalau yang biasa-biasa ya mungkin lebih murah dan ini original ya di harganya nih kalau kilometernya nih R3 2021 ya kilometernya 90 ribuan ya dan ini mot apa kipasnya juga ganti nih yang baru tuh kalau kipasnya itu original juga itu harganya sekitar 400 ribuan ya jadi kita ganti motor van sama kipasnya Oke jadi seperti itu Oke nih kus ini sudah kita pasang sekarang kita tinggal tes ya kita nyalakan semoga normal kembali dan semoga mesinnya masih aman ya nggak sampai ganti packing cylinder head nih kita coba tes pakai AC ya kalau kalau nyala ya berarti sudah normal tuh sudah nyala kembali ya sudah aman dan tadi karena motor van nya koslet akhirnya sekringnya itu putus ya ini sudah kita ganti sekring ya tuh sekring pusatnya 30 Ampere sudah kita ganti nih bekasnya putus ya karena dinamanya koslet jadi buat teman-teman yang mobilnya motor vannya sudah ada suara-suara yang aneh sebaiknya diganti langsung ya di atasi biar nggak merempet-merempet kemana-mana dan ini sudah kita sudah kita tes ya dan Alhamdulillah ini sudah normal nih selang atas bawah juga panasnya sudah panas merata ya itu jadi selangnya itu harus panas merata dan sudah kita tes dan air ada radiatornya juga penuh ya jadi masih aman enggak sampai turun setengah ya karena tadi pas ada nyala yang merah-merah itu langsung berhenti jadi jangan dipaksakan kalau overhead ya jangan dipaksakan jalan Oke jadi terima kasih ya yang sudah nonton videonya semoga ada manfaatnya vlog kali ini cukup sekian ya intinya motor van ganti yang ori tuh sekitar harganya 900 ribuan dan kipasnya itu sekitar 400 ribuan ori ya Oke terima kasih semuanya yang mau pertanyaannya bisa tulis komentar di bawah komentar yang positif Oke terima kasih hai hai Terima kasih.